Hai guys, welcome back to my channel youtube Dewi Monica Kitchen Salam sehat untuk semuanya di mana Anda berada Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya ya Kali ini saya mau berbagi resep praktis cara memasak ayam satu ekor Masak kecap ala Hong Kong masak di rice cooker ya Masak muda seperti ini bisa disambi mengerjakan pekerjaan lain selesai Dan masak ayam pun matang pada waktunya ya Masak ayam ini namanya man yacek kai Atau bisa juga diganti dengan bumbu ulek selera masing-masing ya Pengen tahu cara memasaknya dan bagaimana langkah-langkahnya Yuk tonton videonya sampai selesai Dan bagi yang baru menemukan channel youtube saya Selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen Agar channel ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya Terima kasih Langkah pertama di sore hari Kita mempersiapkan satu ekor ayam Cuci sampai bersih Lalu lumpuri peresan jeruk nipis Agar mengurangi bau amisnya ya Lalu cuci bersih lagi Lalu iriskan agar air menetes Lalu bumbuin dengan garam Lalu masukkan ke dalam kulkas Dan siang harinya kita baru masak ayam ini ya Atau di pagi harinya Atau di pagi harinya cuci ayam Lumpurin garam Lalu masukkan ke dalam kulkas Siang atau sorenya baru dimasak Dan bumbu garam itu sudah meresap ke dalam daging ayamnya ya Keluarkan ayam dari kulkas ini ya Lalu siapkan bumbu-bumbu semuanya 1 ruas jahe 2 bunga lawang 5 cengkeh 1 potong kayu manis 3 batang daun bawang 1 butir Gula batu Dan biasanya kita lengkapi dengan bumbu jintan butiran 1 sendok teh Karena hari ini tidak ada kehabisan Dan nanti di kolom deskripsi Kita tulis bumbu lengkap jintannya juga ya Dan sebagian daun bawang dan jahe keprek Kita masukkan ke dalam perut ayamnya ya Langkah pertama kita siapkan rice cooker anti lengket ini ya Dan rice cooker ini biasanya kita buat masak daging atau ayam Dan yang satu rice cooker baru-baru kita buat masak nasinya ya Dan ini satu ekor ayam kita masukkan ke dalam rice cooker Lalu kita masukkan daun bawang Gula batu Jahe Kayu manis Cengkeh Bunga lawang Semua kita masukkan Lalu kita siapkan kecap ayam seperti ini Kita ada 2 merek ini dan rasanya sama saja Kita gunakan merek seperti ini yang terlihat kegelapan ini ya Dan cara takarannya kita menggunakan mangkok kecil Satu mangkok kecap ayam ini Seperti ini jangan terlalu penuh Lalu kita tuangkan Dan satu mangkok air Dan satu mangkok air Agak penuhan airnya ini ya Lalu kita tutup Lalu kita tutup dan kita tekan tombol on Kita masak 30 menit ya Dan ini sudah 10 menit kita buka Dan kita balik ya Seperti ini ayam kita masak di dalam rice cooker ya Dan setelah 20 menit ini baru kita balik-balik lagi biar tidak kosong ini ya Dan aroma bungu rempah-rempahan menggugah selera dan rasanya enak banget wajib dicoba ini ya Setelah matang seperti ini Dan kita dinginkan dulu Dan nanti kita potong-potong Dan sisa kecapnya nanti kita siramkan di atas ayamnya Warna ayam cantik dan menggugah selera Dan siap untuk dihidangkan Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Jika kalian suka dengan video ini Share ke sosial media yang paling kalian gunakan Dan terima kasih atas dukungannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton